Seorang pria di Sampit, Kota Waringin Timur, Rabu Siang, sempat diamuk masa karena kepergok mencuri uang di kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Baamang. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan meredam emosi warga. Saat polisi datang, HT, warga Kecamatan Baamang, dikerumuni warga yang emosi melihat ulahnya mencuri uang di kotak amal di Masjid Al-Kamal di Jalan Hasan Mansur, Sampit. HT beraksi saat masjid yang sedang direnovasi dalam kondisi sepi, sehingga ia dengan leluasa membongkar kotak amal dan mengambil uang di dalamnya. Tanpa pelaku sadari, aksinya diawasi beberapa orang warga yang curiga dengan gerak-geriknya dan langsung menangkapnya. Memang sempat diamankan oleh masyarakat, ada seseorang laki-laki yang diduga mencuri kota amal di Masjid, TKP-nya di Masjid Al-Kamal. Setelah diamankan masyarakat, lapor ke Mosek, kemudian kita datang ke TKP, kemudian memang tersangka langsung kita bawa ke kantor Mosek. Jadi kita amankan, kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita bina keterangan, maupun dari masjid, maupun dari keluarga dan terduga juga kita sudah temankan. Kemudian tadi sudah kita adakan, ya mediasi lah. Dibuat lah, kita acara, kesepakatan, dan itu sudah ditandatangani masing-masing kedua pabian, jadi sudah tidak ada masalah. Kasus pencurian uang kota amal ini berakhir damai karena pihak Masjid Al-Kamal bersedia memaafkan pelaku yang mengaku hilang. Selain itu, jumlah uang yang dicuri pelaku juga tidak seberapa, hanya sekitar 35 ribu rupiah. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.